Intro Halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Aryan disini Hari ini dengan cuaca yang sangat cerah Kita masuk ke datangan mobil Toyota Altis Hari ini tanggal 28 Oktober 2021 Ini mobilnya Datang jauh dari Jakarta Dari platnya sih gak tau yang mungkin yang punya mobil orang sini Nih langsung aja kita kasih lihat Barang yang akan kita pasang ke dalam Headlamp mobil Toyota Altis ini Ini kita pakai lensa Big Xenon Atau lensa HID Yang jenisnya itu lensa Ultimate Jadi ini tipe generasi tingkatan yang kedua Yang ada di kita Dari King Kong Ultimate Terus di atasnya helm ini Nah ini yang akan kita pasang Kita akan pasang double projector Otomatis Ini kita pasang 4 buah ya 2 kiri dan 2 kanan Untuk bolamnya juga sudah kita upgrade Sesuai permintaan Ini kita upgrade pakai yang merek Pahit Yang jenisnya itu Bolanya itu jenisnya upgrade Bukan standar paketan Jadi otomatis tambah biaya Untuk balas menentu terang bolamnya ini kita pakai 35W AC plus Ini yang balasnya itu pass break Atau alias Pass break itu maksudnya dia nyalanya cepat gitu Dibanding sama yang standar Dia standar agak Sekitar jeda 10 Maksimal 10 detik Kalau ini gak nyampe 5 detik Udah terang Untuk model kita sesuaikan sama ukuran headlamp Kita pakai yang 2,5 inci Nah kira-kira hasil tampilan seperti ini setelah terpasang Ini kita pasang di bagian lampu dekat bawaannya Dan bagian lampu jauh bawaannya Karena bagian mobilnya ini Lampu dekat sama lampu jauhnya itu terpisah Oke kita tunggu selesai aja Alhamdulillah kerjaan kita hari ini kelar Upgrade operasi Katara di mobil Toyota Altis Jadi buat teman-teman yang punya mobil yang sama Ini bisa lihat gambarannya seperti apa Kalau seandainya sudah di upgrade Ini hasil tampilan di lampu senjanya aja Untuk demonisnya warna merah Dan ringnya itu warna putih Ini lampu senja Kalau lampu utamanya udah pasti Ya surface laser udah pasti kalah Karena ini 4 biji ya 4 biji walaupun hanya pakai 35W Udah pasti kalah Cuman bedanya dimana Bedanya di umur pakai Atau keawetannya Kalau di surface laser Yang bilet Itu dia umur pakai kan 30.000 jam Sementara kalau HID Hanya 3.000 jam Jadi ya 1 banding 10 Kalau dari umur pakainya Tapi kalau mobil jarang dipakai Is oke Aman Oke alhamdulillah Setelah saya kasih lihat Hasil Pemasangan mobil di Toyota Altis Buat teman-teman yang sudah menonton video Saya Saya ucapkan terima kasih Semoga sehat selalu Jangan lupa like dan bagikan Ke semua orang Semoga bermanfaat Jika ada salah kata Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax